Intro Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai perlu berbagai upaya agar Kalimantan Barat dapat mewujudkan kedaulatan pangan sendiri diantaranya dengan pemetaan potensi, perencanaan dan konsistensi program agar berjalan sesuai rencana, peningkatan daya saing ketahanan pangan serta kelestarian alam memerlukan sinergi dari berbagai pihak satu diantaranya lembaga dakwah Islam yang memiliki para cendikiawan cara umum sama ya, baik di Kalbar maupun di nasional yang paling pertama adalah musikun klasik kita harus memiliki data yang paling data luas lahan, data potensi, semuanya data produksi, itu nomor satu kedua tentu kita harus mempunyai perencanaan yang baik peningkatan beserta anggaran yang baik terakhir tinggal bagaimana program-program dijalankan dengan baik tidak adanya penyelewengan minimal kalau tiga hal ini bisa terwujud saya rasa itu sangat membantu kami dari lembaga dakwah Islam Indonesia atau LDI memang secara khusus punya delapan program bidang dan diantara bidang tersebut adalah fokus terkait ketahanan pangan dan lingkungan maka dari itu ada upaya kami membangun sinergitas dengan komisi empat dan Alhamdulillah yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini adalah Bapak Daniel Johan mengapa kami berkepentingan karena di dalam rangka untuk menjalankan program yang menjadi amanah kepada kami seluruh pengurus baik di BW, DPD dan BCPAC kami harus membangun seluas-luasnya dengan beberapa lembaga termasuk diantaranya adalah registratif LDII Kalbar juga memiliki rancangan untuk mendukung ketahanan pangan seperti pada program pertanian dan lingkungan hidup amanah tersebut bahkan telah disampaikan ke seluruh pengurus daerah, kabupaten kota hingga cabang klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah hijazakumullahu khairo telah menonton Terima kasih telah menonton